Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dipanggil oleh Badan Kehormatan DPRD DKI pada Rabu 9 Februari 2022. Panggilan itu membahas terkait tugaan pelanggaran kode etik dan tata tertib dalam pelaksanaan rapat paripurna Interpelasi Formula E. Menanggapi hal itu, Prasetyo mengaku sudah siap untuk menghadiri pemanggilan tersebut. Prasetyo menegaskan tidak akan menghindari pemanggilan BK ini, apalagi menyelesaikannya dengan cara yang kurang pantas. Diketahui, pemanggilan Prasetyo menjadi tindak lanjut dari laporan 7 fraksi penolak hak Interpelasi Formula E di DPRD DKI Jakarta. 7 fraksi itu meliputi Golkar, Nasdem, Demokrat, Gerindra, PAN, PPP PKB, dan PKS. Mereka melaporkan Prasetyo karena dianggap melanggar administrasi rapat BAMUS yang menjatuhalkan sidang paripurna Interpelasi. Laporan itu dibuat pada 28 September 2021 saat setelah sidang paripurna Interpelasi Formula E digelar. Sebelumnya, Prasetyo diperiksa oleh KPK terkait penyelanggaran Formula E pada selasa 8 Februari 2022. Prasetyo datang dengan membawa sejumlah dokumen terkait anggaran dan menyampaikan hal yang diketahuinya dalam proses penganggaran Formula E. Hal itu termasuk pembayaran komitmen V560 miliar rupiah sebelum peraturan daerah tentang APBD disahkan. Terima kasih telah menonton!